Sirah Nabawiyah, Syair-Syair Kesedihan, Saat Ayah Rasulullah wafat, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, Ayah Nabi Muhammad wafat di usia muda. Syekh Nawawi Banten dalam Kitab Madari Jusud menyebutkan, ada sejumlah perbedaan pendapat soal usia wafatnya Abdullah. Ada yang mengatakan ia wafat pada usia 18 tahun, 25 tahun, 28 tahun, dan 30 tahun. Para ulama juga berbeda pendapat soal usia Nabi Muhammad saat ditinggalkan wafat ayahnya. Ada yang mengatakan saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan Sayyidah Aminah dengan usia kehamilan 6 bulan. Ada juga pendapat Nabi Muhammad sudah lahir dan masuk ayunan dengan usia 2 bulan, 7 bulan, dan 28 bulan. Pendapat yang masyur, saat Nabi Muhammad ditinggal wafat ayahnya adalah tengah berusia 2 bulan dalam kandungan ibundanya. Syekh Nawawi mengisahkan Abdullah mendapat tugas dari ayahnya, Abdul Muttalib. Agar berangkat ke Madinah, pendapat lain ke Gaza. Untuk belanja buah-buahan seperti kurma dan anggur yang akan disuguhkan dalam sebuah acara. Berangkatlah Abdullah bersama rombongan kuraisi yang akan berdagang. Saat perjalanan pulang ke Mekah, kondisi kesehatan Abdullah menurun. Untuk memulihkan staminanya, ia kemudian memutuskan singgah ke salah satu kerabatnya, Bani Adi dari suku Najariyah. Berharap kesehatannya bisa kembali normal. Sementara itu, kafilah yang satu rombongan dengan Abdullah tetap melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Rupanya Allah berkehendak lain. Sebulan lamanya Abdullah dirawat Bani Adi tidak ada tanda-tanda akan datangnya kesembuhan, bahkan kesehatannya malah semakin memburuk. Di tempat lain, Abdul Muttalib melihat kafilah yang sebelumnya Abdullah masuk di dalamnya ternyata sudah sampai Mekah. Ia mencari anak kesayangannya itu ternyata tidak ditemukan. Sesaat kemudian akhirnya diketahui bahwa Abdullah tidak ikut rombongan pulang karena jatuh sakit dan sedang dalam perawatan keluarga Bani Adi. Mendengar kabar kurang menyenangkan ini, Abdul Muttalib langsung mengutus anak sulungnya bernama Harits untuk menjenguk Abdullah. Saat sampai di Madinah, betapa kaget dan sedihnya Harits ketika mendapati adiknya Abdullah telah wafat dan dimakamkan di Darut Tababa'ah. Pendapat lain di Alapua. Harits tidak lama tinggal di Madinah karena ia harus segera pulang ke Mekah untuk menyampaikan kabar duka ini pada ayahnya, Abdul Muttalib. Saat sampai Mekah, betapa sedihnya Abdul Muttalib mendengar kepergian anaknya yang tercinta dot air matanya pun mengalir dengan deras, kemudian mengucapkan syair. Kekasihku, segala sesuatu telah hina dalam pandanganku, saat engkau menempuh perjalanan dan tidak memenuhi kebutuhanku. Engkau telah hilang dari pandanganku, di hatiku terdapat api yang menyala dan menutupi pandanganku sebab engkau jauh. Tetapi ketentuan Allah tidak bisa dihindari, tidak ada orang yang bisa berlari dari ketetapannya. Hikmah wafatnya Syed Abdullah dibalik kesedihan wafatnya Abdullah, ada hikmah besar yang disiapkan Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu kemandirian dan adanya ketergantungan kepada Allah, bukan pada manusia. Ulama hikmah mengungkapkan sebuah syair dengan bahar kamil. Artinya, Allah telah mengambil ayah Rasulullah dalam kesendiriannya yang menjadi yatim. Rasulullah selalu berada dalam kasih sayangnya. Jiwaku menjadi tebusan untuk orang yang sendiri dalam keyatiman, dan seindah-indahnya mutiara adalah menjadi yatim. Terima kasih telah menonton!